Intro Shalom seterah-seterah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Renungan kita pada hari ini diambil dari Hosea pasal yang pertama ayat 2-1 Dulu renungan kita pada hari ini adalah Loami Tidak dianggap sebagai anak berarti tak lagi diperluhikan Hal ini menunjukkan amarah besar orang tua Ketika Allah memerintahkan Hosea memberikan nama Loami Kepada anak yang dilahirkan Gomer Allah ingin menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak lagi dianggap sebagai umatnya Allah tidak lagi peduli daripada Israel Loami berarti bukan umatku Demikian tegaka Allah kepada Israel Ya, Tuhan tidak mau mengakui hubungan dengan Israel Bukan karena Tuhan tak lagi mengasihi Namun karena Israel meninggalkan Tuhan Hubungan Israel dengan Allah hancur dan perjanjian Tuhan putus Karena pemberontokan umat yang dilakukannya secara terus-menerus Meski demikian tentu saja maksud penghubungan Allah adalah pertobatan umat Karena itu penghubungan ini hanya diberikan sementara saja oleh Allah Allah akan memunikkan mereka sehingga yang tadinya tidak dikasih Yang tadinya tidak dianggap sebagai umat akan menjadi anak-anak Allah yang hidup Kita mengenal Allah dan menerima kasihnya karena dia yang lebih dulu mengambil kita Dengan kemurahan dan kerendahan hatinya Tapi ketika kita diusir dari perjanjiannya Itu bukan karena murkanya Melainkan kebodohan kita sendiri Dengan berlaku kianat terhadap kasih dan kesetiaannya Karena itu baiklah setiap peristiwa yang boleh kita alami Kita jadikan sarana untuk selalu mengingat campur tangan Tuhan Supaya dalam kemalangan kita tetap percaya akan pertolongannya Dan dalam keberhasilan kita tak hasil jemawak Kasih Allah adalah Sumber keselamatan kekal kita Adalah kebodohan jika kita menyanyiakan dengan berlaku tidak setia Oke sekarang mari kita lihat pembahasannya ya Apakah kita kalau menyatakan kasih kita kepada orang lain itu ya Itu ada persyaratan yang harus kita penuhi terlebih dahulu Oleh objek kasih kita atau orang yang mau kita kasih Jadi sebelum orang yang kita mau kasihi itu Itu memenuhi persyaratan tertentu yang sudah kita syaratkan Maka kita tidak mau melakukan tindakan kasih terhadap orang itu Apakah kita selama ini seperti itu ya Kalau kita mau mengasih orang lain Oke mari kita lihat ya Atau kita baca terlebih dahulu di Hosea pasal yang pertama Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri Pada jaman usia Yotam Ahas Hiskia Raja-Raja Yehuda Dan pada jaman Yerobean bin Yoas Raja Israel Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea Berfirmanlah dia kepada Hosea Pergilah kau inilah seorang perempuan sundal Dan peranakanlah anak-anak sundal Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan Maka pergilah dia dan mengawani Gomer binti di Blaim Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Yisrael pada anak itu Sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu Karena hutang darah Yisrael dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel Maka pada waktu itu aku akan mematakan busur panah Israel di lembah Yisrael Lalu perempuan itu mengandung laki dan melahirkan seorang anak perempuan Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Loruhama kepada anak itu Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda Dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang Dengan alat perang atau dengan kuda Dan orang-orang berkuda Sesudah menyampi Loruhama mengandunglah perempuan itu lagi Dan melahirkan seorang anak laki-laki Lalu berfirman dia berilah nama lo Ami kepada anak itu Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut Yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung Dan di tempat dimana dikatakan kepada mereka Kamu ini bukan umatku Akan dikatakan kepada mereka Anak-anak Allah yang hidup Orang Yehuda dan Israel akan berkumpul bersama-sama Dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin Lalu mereka akan menduduki negeri ini Sebab besar hari Israel itu Oke ada baiknya kita mengenal Hosea ya Siapakah Hosea itu? Hosea adalah seorang nabi yang dipanggil untuk melayani Allah Di masa pemerintahan Raja Yerobiam Saat itu keadaan Israel memang cukup baik Namun negeri itu dipenuhi dengan kejahatan Kerajaan itu sangat murtad kepada Allah Mereka itu menyembah beralah dan melupakan Tuhan Yerobiam sebagai Raja pun melakukan hal yang sama Jadi disini menarik ya Padahal seorang Raja itu seharusnya memberikan contoh kepada rakyatnya Untuk beribadat dengan benar kepada Yahweh Elohim Tetapi yang dilakukan oleh Yerobiam itu tidak itu Tidak seperti itu maksudnya Dia kelihatannya juga mendirikan bukit-bukit pengorbanan Dan melakukan penyembahan berhala Praktik penyembahan berhala Sehingga rakyatnya juga otomatis mengikut dia Namanya pengen menyenangkan Raja atau bebek Terus terhadap Raja ya Modelnya seperti ini Nah nama Hosea itu sama seperti Yosua ya Berarti keselamatan ada pada Tuhan Atau Tuhan adalah keselamatan Hosea adalah seorang nabi di abad ke-8 sebelum Masehi Di Israel Utara Walaupun sebenarnya Hosea itu lahir dan besar di wilayah Israel Selatan Atau Yehuda Hosea ini adalah anak Beri dan istrinya bernama Gomer Putri daripada seorang yang bernama Diblaim Pelayanan nabi Hosea dimulai sekitar tahun 760 sebelum Masehi Saat Yerobiam bertahta sebagai Raja Israel Di bawah kepemimpinan Yerobiam Kadang Israel sudah lebih baik sejak masa Kerajaan Salomo pecah Agresi militernya sudah mengembangkan batas Israel lebih jauh Upeti dari bangsa yang takluk masuk ke ibu kotanya Samaria Dan orang Israel menikmati periode kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya Nah Pelayanan nabi Hosea Meskipun lahir dari wilayah Kerajaan Yehuda atau Israel Selatan Namun Tuhan memanggil Hosea untuk melayani dan mewartakan berita keselamatan kepada Israel Utara Hosea melaksanakan tugas pelayanannya sebagai nabi sekitar tahun 750 Masehi Jadi gini ya Tidak peduli anda berada atau lahir di suatu daerah tertentu Tetapi jika memang Tuhan itu ingin memakai anda di luar daripada daerah anda Sangat mungkin itu terjadi Seperti Hosea lahirnya di Israel Selatan Tetapi Tuhan panggil pelayanannya ada di Israel Utara Itu sangat mungkin sekali Dia melayani pada masa yang sama dengan nabi Amos dan nabi Yesaya Hosea itu memulai pelayanannya pada akhir pemerintahan European Saat itu Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi Dan kestabilan politik untuk sementara waktu Yang menciptakan rasa aman yang palsu Saudara Ini penting sekali ya Ketika suatu negara, suatu keluarga atau suatu perusahaan Mengalami suatu kemakmuran secara materi Maka seringkali mereka akan merasa nyaman Tapi pada saat yang bersamaan Mereka lupa bahwa segala kesuksesan Yang mereka terima Itu berasal dari Tuhan sajalah Nah Kemudian mereka ketika tidak sadar terhadap hal itu Maka memiliki sejumlah uang Atau dalam jumlah yang sangat besar Itu menciptakan rasa aman yang palsu Akan apa-apa ini segera European wafat tahun 753 sebelum masehi Keadaan bangsa itu mulai memburuk Dengan pesat dan menuju kehancurannya terjadi pada tahun 722 sebelum masehi Dalam 15 tahun setelah kematian European Empat raja Israel itu terbunuh Dalam 15 tahun lagi Samaria menjadi puing-puing berasap Dan penduduk Israel dibuang ke Asyur Dan kemudian disebarkan diantara berbagai bangsa Setelah Ini adalah kondisi bangsa Israel pada masa pelayanan Nabi Hosea Jadi rupa-rupanya Materialisme itu memikat hati buahnya orang Tidak terkecuali antara bangsa Israel Dan dosa pun sudah masuk dalam setiap aspek kehidupan Sehingga dosa-dosa seperti mencuri, membunuh, postapora, penipu, dusta, perjinan Itu karena mungkin sangking biasanya mereka lakukan Sehingga mereka ketika melakukannya tidak merasa salah Kerajaan itu juga tidak tahan kepada Tuhan Mereka menyembah ilah-ilah lain Di bukit-bukit perkorbanan itu ya Dan melupakan Tuhan Mereka membuat patung emas Untuk menyembah kepada Dewa Ba'ah Dan dalam keadaan seperti itulah Alam mengutus hambanya Hosea Untuk memeringatkan bangsa itu agar berbalik kepada Tuhan Karena dosa-dosanya itu sangat besar Membuat patung dengan bahan emas Itu menunjukkan bahwa sang pembuat patung ini Itu sungguh-sungguh Karena kalau sengejar untuk patung kesenian doang Tidak mungkin patung itu dibuat sangat amat baik Sampai penuh dengan pengorbanan itu tidak mungkin Dan ini fakta membuat patung emas Ini menunjukkan keniatan mereka Keseriusan hati mereka untuk melupakan Yahweh Dan beralih kepada patung Kalau menurut saya seperti itu Nah kemudian Sampailah kita pada pernikahan kontroversial Hosea Kenapa Hosea Kho Yusadi suruh menikah dengan perempuan Sundal yang bernama Gomer Pernikahan yang dibangun Hosea dengan Gomer Itu melambangkan kasih Allah yang besar Kepada orang Israel Yang sudah tercemar Hosea itu menggambarkan Tuhan dan pelacur yang bernama Gomer adalah Israel Sebagaimana pemahaman pernikahan Hosea secara literal Pernikahan Hosea kental dengan gambaran simbolik Sekalipun penghakiman atas dosa dan pelanggaran Israel Sudah pasti akan datang Namun Nabi Hosea secara luar biasa Mendemonstrasikan dan mendeskripsikan kasih dan anugerah Allah Hubungan perkawinan Hosea sendiri itu memberikan gambaran yang jelas Mengenai hubungan antara Allah dan Israel Allah mengasihi Israel Dan bahkan pada waktu mereka meninggalkan dia Dan menyembah dewa-dewa lain Allah masih mengasihi mereka Dan rindu dan memulihkan mereka menjadi umatnya kembali Oleh karena penderitaan yang dialaminya Hosea dapat menjelaskan betapa Allah menderita karena kasihnya kepada umat yang tidak setia Oleh karena itu Hosea menyerang menyembahan berala yang dilakukan oleh orang Israel Dan memanggil mereka untuk bertobat Serta kembali menyembah Allah yang mengasihi mereka Dan yang penuh sukacita akan mengampuni mereka Serta memulihkan mereka Oke Sekarang kita bicarakan nama anak-anak Hosea Putra pertama namanya Israel Yang berarti nama penghakiman yang artinya Menyerahkan Dengan maksud bahwa Allah akan menyerahkan kaum Israel Keseluruh dunia akibat ketidaktaanjain Anak kedua Hosea bernama Loruhamah Yang diterjemahkan sebagai tidak dikasihani Dipilih sebagai tanda ketidaksenangan orang Israel Karena mengikuti dewa-dewa palsu Maksudnya ketidaksenangan Tuhan kepada orang-orang Israel Karena mengikuti dewa-dewa palsu Putra ketiga Yaitu bernama Loami Yang diterjemahkan sebagai bukan umatku Dipilih sebagai tanda ketidaksenangan Tuhan Terhadap orang-orang Israel karena mengikuti ala-ala palsu Saudara Hal yang perlu kita belajar Kita perlu mengenal kasih ala Ala itu mengasih umatnya Bahkan ketika umatnya itu sedang berbuat dosa Dan belum berbalik kepada dia Saudara saya tidak ngawur ya mengucapkan ini ya Karena di dalam Roma 5-8 dikatakan Akan tetapi ala menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Bukan ketika kita sudah bertobat Tapi ketika masih berdosa pun Ala itu tetap menunjukkan kasihnya kepada kita Seringkali ketika kita menyatakan kasih kita kepada orang lain Itu dengan persyaratan Tetapi hari ini kita belajar bahwa ala yang kita sembah Menyatakan kasihnya kepada orang berdosa Itu tambah syarat Karena ala tahu tidak ada satu orang pun Yang dapat memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh ala Berarti jalan keluarnya bukan memaksa manusia Untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan standarnya Bukan Manusia yang berdosa Butuh kasih karunia Allah Tanpa kasih karunia Allah Maka neraka akan menjadi bagian hidupnya Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati